Halo sahabat edukasi, kembali lagi bersama saya Riva Rory, dan di kesempatan kali ini saya akan sharing kelebihan dan keunggulan dari akun belajar.id atau Google Suite for Education yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, apa saja kelebihan dan keunggulannya? Mari kita bahas satu per satu. Akun pembelajaran dengan nomain belajar.id ini merupakan akun elektronik yang dibuat oleh pemerintah dengan memuat nama akun atau user ID dan passwordnya, kemudian nanti akan bisa digunakan atau diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, mengapa memakai akun pembelajaran dengan nomain belajar.id ini? Kalau mengutip dari situs belajar.id, di sana dijelaskan bahwa materi dan informasi dari Kementerian Pendidikan akan dikirimkan ke email akun pembelajaran kita. Yang berikutnya, akun pembelajaran.id ini akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kementerian Pendidikan seperti Rumah Belajar. Kemudian akun pembelajaran, ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi yang resmi dari Kementerian Pendidikan ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, nanti saya akan demonstrasikan bagaimana struktur yang ada dalam akun belajar.id ini. Sebentar saya akan contohkan di Google Classroom. Nah, untuk mendapatkan akun belajar.id ini, kita dapat meminta bantuan dari operator sekolah untuk mengunduhnya. Nah, kemudian kita minta user ID dan password ke operator sekolah. Dan untuk mengaktifasi akun belajar.id ini, saya sudah buatkan video tersendiri. Silakan teman-teman nonton video sebelumnya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang dapat kita akses dengan akun belajar.id ini. Kalau dalam situs belajar.id ini ada beberapa aplikasi keren, seperti rumah belajar, Google Classroom, Google Drive, Zenius, bahkan Zoom. Ini dapat kita akses dengan menggunakan akun pembelajaran ini. Caranya, yang pertama itu buka aplikasi yang kita inginkan, misalnya Zoom atau rumah belajar. Kemudian kita sign in atau masuk dengan menggunakan akun belajar yang sudah kita aktifasi. Kita tinggal masukkan user ID-nya dan password-nya, dan kita sudah siap untuk menggunakan atau memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, itu beberapa keunggulan dari akun belajar.id. Nah, ketika kita telah mengaktifasi akun belajar.id, nanti akan ada beberapa perbedaan dengan akun Google yang biasa. Ini kan akun belajar.id, ini kan akun Google Suite for Education. Jadi, ada beberapa perbedaannya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau di bagian akun Google-nya itu, kalau di akun biasa itu hanya foto atau logo dari, atau gambar yang kita upload. Tapi, kalau di akun belajar.id ini ada keterangan ini. Ada gambar tuturi dan tulisan belajar.id. Nah, ini salah satu yang membedakan akun belajar.id dan akun Google biasa. Oke, kemudian di bagian penyimpanan, kalau teman-teman lihat, kalau di akun biasa, Google biasa, ini dia hanya dibatasi 15GB saja. Kalau lebih dari 15GB, kita harus membeli penyimpanan di Google. Beda dengan Google Suite for Education atau akun belajar.id, di sini penyimpanannya itu tidak terbatas, unlimited. Jadi, kita bisa menyimpan file apa saja yang berkaitan tentunya dengan pelajaran di akun pembelajaran kita ini, di akun belajar.id. Oke, kemudian di sini, ada drive bersama juga yang dapat kita gunakan dengan teman-teman kita untuk pembelajaran. Yang tentunya, kalau di akun biasa, itu tidak ada. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan contohkan keunggulan akun belajar.id ini di salah satu aplikasi, dan di sini saya contohkan untuk Google Classroom. Nah, dengan akun belajar.id ini, kita dapat membuat kelas seperti yang di akun Google biasa, tapi yang membedakannya ada di bagian di sini, di akun belajar.id itu, kita bisa langsung membuat link untuk Google Conference. Kita bisa membuat link untuk video conference lewat Google Meet. caranya, tinggal klik buat link Meet, kemudian kita buat link, simpan, dan otomatis di kelas tersebut sudah ada link untuk video conference lewat Google Meet. Nah, kalau di akun Google biasa, ini tidak akan ada. Di Google Classroom dengan akun biasa tidak ada. Nah, ketika kita melakukan video conference dengan Google Meet, maka data-data ketika kita melakukan video conference itu dapat kita rekam, kemudian langsung tersimpan di drive kita. Di sini ada Meet Recordings. ini drive akun belajar.id. Di Meet Recordings, di sini ada video hasil rekaman. Nah, di sini ada Google Meet yang saya rekam kemarin sampai 6 jam, 6 jam lebih. Itu bisa dengan Google Meet, dengan akun belajar.id. Kemudian juga chattingan itu akan tersimpan dalam bentuk text. di akun kita, di drive akun kita. Nah, itu beberapa keunggulan ketika kita menggunakan Google Classroom dengan akun belajar.id. Terus di tugas kelas ini, tugas kelas ini, ketika siswa mengumpulkan tugas, ada fitur yang keren ini. Periksa plagiarisme. Jadi, misalnya ada siswa kita yang biasa membuat tugas, itu mentah-mentahnya saja, mereka ambil di Google, kemudian mereka masukkan di tugas, itu kita bisa memeriksa keaslian. Kas. Itu bisa kita periksa keasliannya, apa memang mereka buat sendiri, atau hanya sekedar ambil di Google saja. Nah, ini ada fitur periksa plagiarisme. Nah, itu fitur-fitur keren yang ada di Google Classroom, dengan memanfaatkan akun belajar.id yang diberikan oleh pemerintah. Banyak fitur-fitur lainnya yang mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya, tapi di kesempatan kali ini, saya menghimbau agar kita mengaktifkan, segera mengaktifkan akun belajar.id ini, entah itu kita sebagai guru, atau sebagai siswa, atau sebagai tenaga kependidikan, karena kalau kita tidak aktifkan akun belajar.id ini, sebelum tanggal 30 Juni 2021, maka setelah tanggal tersebut, akun ini akan di non-aktifkan secara otomatis. Akan di non-aktifkan secara otomatis. Jadi, sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan akun belajar yang memiliki fitur yang luar biasa ini. Oke, demikian informasi yang boleh bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan. Salam, Edukasi.